Baiklah sobat-sobatnya saat ini kita sudah memasuki yaitu timeline jadwal pendaftaran seleksi administrasi dan juga pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 Untuk pendaftaran dan pengiriman bekas ini adalah tanggal 10-23 Februari Dipastikan untuk bulan ini nanti proses pendaftaran itu akan bisa dituntaskan Nah selanjutnya pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya Yaitu kira-kira untuk P3K guru lulusan 2021-2022 nanti Baik itu di tahap 1, tahap 2, tahap 3 ataupun juga lulusan P3K tahun 2022 Yang nanti mulai perekrutan itu adalah pada bulan Juni 2022 Itu kapan sertifikasi? Apakah nanti lulusan P3K guru ini bisa sertifikasi di tahun 2022 ini? Nah disini tentunya teman-teman mengetahui bersama ya bahwa untuk masa pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 ini dimulai 10 Februari Jelas kalau misalkan saat ini kita belum mendapatkan SK ini kita belum bisa ya untuk mengikutinya Nah selanjutnya disini kita akan memberikan sebuah pencerahan kepada teman-teman sekaligus kabar gembira Yaitu terkait tentang lulusan P3K guru tahap 1, lulusan P3K guru tahap 2, lulusan P3K guru tahap 3, dan juga lulusan P3K guru tahun 2022 Ini apakah bisa sertifikasi atau ikut PPK di tahun 2022 ini? Maka jawabannya adalah sangat bisa teman-teman Nah kira-kira bagaimana caranya dan bagaimana informasi penjelasannya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya-soalnya dikarenakan pendaftaran PPK dalam jabatan itu dimulai 10 Februari 2022 Dan disini untuk kita yaitu lulusan P3K guru dari produk tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian tahap 3 Ini belum mendapatkan SK P3K sampai saat ini Apalagi bagi teman-teman yang mungkin nanti sedang menantikan untuk P3K di tahun 2022 ya teman-teman Nah disini kira-kira mereka ini kita ini nanti apakah bisa sertifikasi ikut PPK di tahun 2022 ini Nah ini jawabnya adalah sangat bisa Nah coba teman-teman kita cermati ya terkait tentang hal ini Nah ini teman-teman P3K guru 2021 ini tidak bisa ikut PPK dalam jabatan 2022 Nah memang disini untuk ikut PPK 2022 ini kita bisa Nah disini seperti yang kita ketahui bahwa PPK itu dibagi menjadi 2 kategori Yang pertama PPK dalam jabatan Yang kedua itulah PPK prajabatan Nah ini tentu Kalau misalkan kita P3K yang saat ini belum mendapatkan SK atau mungkin CPNS baru ya di tahun kemarin Ini kita nggak bisa ya untuk ikut PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Dikarenakan apa coba kita cek bersama persyaratan seleksi administrasi yang harus dipenuhi Untuk mendaftar PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Coba disini kita cek bersama untuk persyaratannya Nah disini kita ada yang bisa memenuhi dan juga ada yang tidak teman-teman Untuk P3K guru produk lulusan dari 2021 dan 2022 Nah disini kalau misalkan kita masuk di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebelian Ristek Teknologi Nah ini kita bisa ya ini kita menuhi syarat Kemudian terdaftar Dapodik ini adalah kita menuhi syarat Makanya kita bisa ikut P3K ini kan kita sudah terdaftar di Dapodik ya Nah NUPTK ini adalah ada yang sudah memiliki dan juga ada yang tidak Saya rasa ini banyak sekali teman-teman yang sudah memiliki ya Kemudian nah ini tentu kalau misalkan ini kita coba dari bawah dulu Untuk berkelakuan baik ini saya rasa ini kita semua berkelakuan baik Dikarenakan apa kita sebagai guru ya patut dicontoh dan ditiru Makanya untuk poin yang bagian C ini pasti kita baik Kemudian yang I ini adalah kita tidak ya Selanjutnya untuk sehat jasmani rohani ini tentu saja kita sehat ya Kemudian untuk usia ini juga kita menuhi syarat Kemudian aktif mengajar ini kita menuhi syarat Nah ini teman-teman yang membuat teman-teman P3K lulusan ini nanti tidak bisa ikut Itu adalah pada poin D dan juga Nah ini teman-teman untuk poin ini ya hanya untuk poin D saja Untuk ijazah ini adalah tentunya teman-teman sudah memiliki Nah ini hanya ada satu yang mengganjal yang tidak bisa kita penuhi Setelah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019 Nah ini kita diangkat di sini guru Nah misalkan kini kita tidak bisa masuk di sini PPK dalam jabatan Dikarenakan apa? Misalkan saja kita masih tertekan sebagai guru honor sekolah ya Memiliki SK dari kepala sekolah Nah ini kita nanti tidak bisa ikut untuk itu Nah kita kalau misalkan ingin mengganti status kepagaman menjadi P3K Itu kita belum memiliki SK nya untuk di input di Dapodic dan disinkron di SIMPKB Serta untuk SK P3K karena kita belum mendapatkan ini belum bisa kita upload Jadi jelas untuk di PPK dalam jabatan ini kita belum bisa ikut Nah selanjutnya terkait tentang kabar gembiranya untuk teman-teman yang lulus P3K guru tahun 2021-2022 Ini nanti coba kita cek di sini Nah ini adalah untuk rencana kuota PPK di tahun 2022 Seperti yang kita ketahui bahwa kuota PPK di tahun 2022 ini adalah terdiri dari bagian ini Nah ini teman-teman Coba kita cek Untuk PPK dalam jabatan Ini dibagi menjadi dua Yaitu PPK dalam jabatan yang pertama adalah untuk yang TMT sampai dengan Desember 2015 Nanti adalah 3 bulan Kemudian yang kedua PPK dalam jabatan Ini TMT mulai dari 2016 sampai 2019 Ini selama satu semester atau enam bulan Nah teman-teman nanti untuk P3K guru ini Teman-teman ini insya Allah nanti akan masuk pada bagian yang ketiga teman-teman Untuk yang lulus P3K tahun 2021-2022 nanti Ini kita ikut PPK per jabatan yang model baru Nah disini dikarenakan juga ada kuotanya ya Kuotanya Disini tentu saja nanti akan ada tentuan Sudah ditentukan ya untuk kuota hanya Rp40.000 Disini calon basertanya ini adalah Rp45.000 sekian Sebetulnya nanti akan ada yang tereliminasi dan tidak lolos ya untuk seleksinya Nah selanjutnya Coba kita perhatikan Untuk timeline-nya Untuk PPK per jabatan yang model baru Inilah teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan SK Ini masuknya pada bagian ini teman-teman Pelaksanaannya Nah pelaksanaannya untuk PPK per jabatan model baru Ini adalah dimulai pada bulan Agustus ya Dimulai bulan Agustus, September, Oktober, November dan seterusnya Nanti selama 2 semester Seperti ini teman-teman Jadi kalau misalkan saat ini kita masuk pada bulan Februari Kita belum mendapatkan SK P3K Kita belum bisa untuk ikut PPK dalam jabatan Namun nanti kita ikutnya di Agustus Yaitu PPK per jabatan model baru Nah ini adalah untuk TMT yang 2020 sampai 2022 Kalau misalkan disini nanti kan pasti ya Kita nanti akan mendapatkan SK Untuk yang tahap 1, tahap 2 Kemungkinan nanti kita pantau ya Dan sampai bulan maksimal bulan Juni ini Ya mungkin saja Ini nanti akan dibarengkan untuk yang lulusan tahap 3 nanti Meskipun sampai saat ini Untuk jadwal seleksi tahap 3 Ini belum ada kejelasan ya Nah ini teman-teman Jadi termasuk teman-teman yang nanti lulus di PTK Guru Untuk tahun 2022 Sudah dianggarkan gaji untuk bulan Oktober Nah maka nanti teman-teman Dari lulusan ini bisa ikut PPK per jabatan model baru ya Pelaksanannya ini Cuma agak berat yaitu terdiri dari 2 semester ya Atau 1 tahun teman-teman Nah ini Nah berikutnya teman-teman perlu cermati ya Untuk PPK per jabatan yang model baru Nah disini Pendidikan profesi Guru per jabatan ini dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN Sebagai bagian dari pendidikan ASN teman-teman Nah ini kita perlu cermati bersama ya Setelah rekrutmen ASN Nah kita ini lulus P3K tahap 1, 2, 3 Ini kan ini adalah kita masih dalam masa-masa rekrutmen ASN ya Nah untuk PPK per jabatan ini nanti dilakukan setelah selesai kita rekrutmen ini Tentunya setelah kita mendapatkan SK nanti ya teman-teman Itu merupakan satu bagian dari pendidikan CASN Nah ini adalah untuk bagian yang sudah kita lewati ya Perencanaan kebutuhan sudah Nah ini pengajuan formasi dari daerah sudah Persetujuan sudah Kemudian seleksi ASN Guru Seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin teman-teman Nah ini oleh Panselnas ya Kemenang dan sebagainya Kemudian Nah disini nanti kemungkinan kita untuk ikut PPK per jabatan ini Kita nanti juga dikarenakan seleksi ya Itu nanti ada yang lulus ada yang enggak Ini nanti akan ada yaitu tes masuknya teman-teman Untuk PPK per jabatan nanti teman-teman P3K Nah disini sudah ditentukan Yaitu setelah kita lolos ini Nanti ada tes yaitu standar tes seleksi masuk PPK per jabatan Mulai sekarang teman-teman sambil menunggu SK P3K keluar Ini bisa mempelajari ini teman-teman Nah ini yaitu untuk standar tes seleksi masuk PPK per jabatan Ini adalah yang pertama tes penguasaan konten Yang kedua tes literasi dan numerasi Tes kepribadian dan juga wawancara Nah ini teman-teman harus cermati dan dipelajari sejak sekarang Supaya nanti setelah teman-teman menerima SK P3K Ini juga langsung bisa menerima sertifikat pendidik ya Dan nanti gajinya bisa langsung double teman-teman Kalau misalkan kita 3 juta gajinya nanti bisa menjadi 6 juta dan seterusnya Nah selanjutnya Nanti ada pengangkatan dan penempatan guru ini Nah ini kemudian ini Kita yang lolos nanti mengikuti pendidikan profesi guru ya Pendidikan CASN Nah setelah itu nanti kita ditugaskan ya oleh pemerintah daerah Tentunya ini sesuai dengan formasi jabatan yang kita lamar Ketika melakukan pemulihan formasi ya Entah itu tahap 1, 2, maupun 3 Atau mungkin juga yaitu nanti untuk teman-teman yang lolos P3K di tahun 2022 Demikian semuanya bagi teman-teman yang kemarin bertanya terkait tentang hal itu Semoga bisa memberikan kejelasan dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh